Intro Jelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, Polda Kepri hari Kamis melakukan upacara pembukaan Operasi Lilin Seligi 2017 di dataran Engkupu, Tribatam. Sebanyak 1.454 personel gabungan dari TNI Pordi dan instansi terkait siap mengamankan perayaan Hari Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Rio. Personel gabungan ini dibekali dengan 338 unit kendaraan roda 2, 156 unit roda 4, dan 1 unit helikopter. Selain itu juga disediakan pos pelayanan dan pos pengamanan selama Operasi Lilin Seligi 2017 yang tersebar di beberapa titik di seluruh Kepri. Personel gabungan ini juga siap menertepan arus lalu lintas, baik arus mudik maupun arus balik. Nah oke baik, jadi jumlah personel untuk wilayah Kepri ini terdiri dari dua bagian. Pertama personel Polri, personel Polri jumlahnya 424, 427. Sedangkan untuk personel TNI dan instansi lainnya jumlah, saya ulangi yang Polri tadi 627, 627 saya ulangi ya. Untuk personel yang dari TNI, rekan kita, sahabat kita, termiter dalam merahkan tugas, itu jumlahnya 827. Jadi total pelaksanaan PAM Seligi Lilin 2017 di wilayah Kepulauan Rio ini berjumlah 1.454 personel. Dan didukung bagaimana rekan-rekan wartawan ya, ya alat prasana-prasarana, itu sepeda motornya rekan-rekan saya, jumlahnya 338, sepeda motor jumlahnya 338. Kemudian didukung oleh sepeda kendaraan roda empat, roda empatnya jumlahnya 156 sudah kalian. Didukung oleh satu helikopter, ya. Kemudian didukung juga oleh kapal, kapal gabungan dari Polri, dari Kamla, dari sentri lain jumlahnya 25. Ya, kemudian ada runway itu jumlahnya 1, ya. Kalau untuk posko sendiri Pak? Posko, baik, terima kasih. Posko ya, posko untuk pengaman jumlahnya 25. Ya, saya ulangi posko untuk pelayanan, pengaman jumlahnya 25 posko, sedangkan posko untuk pelayanan jumlahnya 17. Operasi Nilenseligi 2017 di Kupulan Rio berlangsung mulai 23 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018. Kapolda keberi menghimbau agar tidak ada aksi sweeping di tempat ibadah dan tempat perbelanjaan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Kapolda akan menindak tegas pelaku aksi sweeping. Dari Batam, Alfie Alrasi, Tim E-News memberitakan.